Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saatikna ayah 500 orang anu ngawengku pimpinan anggota DPRD jeng karyawan anu digawe di lingkungan DPRD Jabar ngalakonan vaksinasi COVID-18 di gedung jeng buruan DPRD Jabar poe kemis mangkukna Anggota DPRD Jabar Yunandar Eka Prawiran nembraken harapanana sangkan sakumna masyarakat Jabar bisa segancangna ngalakonan vaksinasi Cek dirina satu tas di vaksin teh tengah rasa kuwakil Pangnak itu cek dirina reaksi saban calma beda-beda tapi lewihkana hal psikologi Dirina menghancak akun masih ayah warga anu sien di vaksin Lantaran vaksin gesmang rupa selasai jihal anu galib jeng ngaliwatan panalung tikan anu lila Upamataya vaksinasi sasalat COVID-18 dipastikan bisa lumangsung lila Memang ini satu hal yang menurut saya terkait dengan kebiasaan mungkin ya Salah satunya dari kecil tidak digasakan kita punya satu kedisiplinan terkait kesehatan Vaksin ini saya kira sesuatu hal yang sudah lumrah dan wajar dan sudah melalui proses penelitian yang panjang Jadi tidak mungkin pemerintah itu mau memberikan vaksin kepada rakyatnya tanpa ada satu penelitian Yang memang memberikan jaminan keselamatan dan keamanan begitu Dan kita harus bersama-sama divaksinasi karena ini kepentingan bersama bukan kepentingan orang-orang saja Kenapa? Karena ketika vaksin ini tidak dilakukan kepada setiap orang atau mayoritas dari masyarakat Indonesia Maka bisa jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini akan terus berjalan Per hari ini saja sebenarnya di Indonesia sangat sedikit baru sekitar 4 juta saja yang sudah satu kali Bahkan yang kedua mungkin jauh lebih sedikit lagi Yunandar Anu Tayalian Ti Sekretaris Komisi 2 DPRD Jabar Ngembohan Tepika Kiwari Taya Vaksin Anu Kada Luwarsa Sanajan kungsi kabejaken bakal ayah vaksin ti Inggris anu boga masalah di Eropa Dirina yakin pihak Bepom bakal nalingaken piken ngajamin keamanan vaksinasi Kukituna Taya Masyarakat Anu Ngarasasiin Budi Hartati Bandung TV DPRD Jabar Nang Leopatra Bandung TV DPRD Jabar Ngan Keamanan DPRD Jabar Ngan customer klوا signal Masli Man-Mentang